Mengerjakan sholat, isi dari sholat itu haruslah iman dulu Yalah, di dalam iman itulah nanti akan terlihat Tadi, di dalam iman itu nanti akan terlihat Tarekah dan ma'rih, ma'rifah Nah, Pak Tokawa juga gak paham lah Karena paham gak apa-apa juga Ini kan memahami lebih ke dalam Ketahuilah, dari suhud seseorang Maka dia naik daripada mubadi Sesuatu yang diawalinya dengan keyakinan Seseorang itu diyakini daripada asalnya keyakinan Fokau liha disebutlah ilia zalikal islam Disebut dia dengan islam Islam itu johir pada seseorang Kemudian Wa'amaluha iman Maka amalnya nanti didasarkan pada imannya Wapahmuha ehsan Dan yang paling bagus Pahamnya Ilmunya adalah ehsan Ma' makna ehsan Lima' nafiha likauli nabi sallallahu alaihi wassalam Di dalam hadis nabi disebutkan Antak buddallah Ka'anaka tarahu Engkau seolah-olah melihat Tuhan Nah, apa kita semua yang Mengisi batin kita Melihat Allah Kalau tidak bisa melihat Allah Mudah-mudahan nanti melihat Allah Bagaimana kalau tidak bisa melihat Allah Fa'in lam tarahu fa'inallaha ya raka Maka Allah lah yang mengawasi engkau Allah yang melihat engkau Nah, kayak apa kita semua yang Allahu Akbar Merasa diawasi Allah Nah, ini maksud Ibnu Attaillah Maksudnya adalah Mengambil, menarik Makom Yang disebut dengan Al-Ihsan Al-Ihsan Terima kasih